Musimah kebakaran terjadi di pengukiman padat penduduk Jalan Tunas Baru Teluk dalam Banjarmasin Senin Sore. Api yang berkobar besar menghanguskan sedikitnya lima rumah milik warga. Belum diketahui penyebab kebakaran namun diduga sengaja dibakar oleh orang yang dalam kankuan jiwa. Angin yang berhembus kencang membuat api berkobar besar membakar bangunan rumah milik warga. Di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Tunas Baru RT 65 Kelurahan Teluk dalam Banjarmasin Senin Sore. Sedikitnya lima buah rumah kayu dan beton milik warga mengalami rusak berat dan hangus tersisa puing di lahap si jago merah. Puluhan tim relawan pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku memadamkan api. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran, namun menurut warga asal api dari rumah salah satu warga yang mengalami gangguan kejiwaan dan diduga sengaja dibakar. Cuma pujur kan, ini kadang-kadang habis di kompor, kadang-kadang listriknya semuanya. Iya, tapi jernya tadi bergulung apinya. Kami melihat loncing babunya, kami lihatnya auran juga di rumah, loncing babunya parah. Sekali keluar, api ini sudah bergulung di sini. Pujur, kajar gue, ada kekarenakan melihatnya main api? Iya, iya, jernya, tapi kami aku ada tahu juga penglah. Pujurnya, ada orang melihat. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran, termasuk mendalami adanya unsur kesengajaan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Banjarmasin, Suardian, AINUS melaporkan.